Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama Dalam rangka kegiatan FKUB masuk kampus Dengan tema Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh Dengan sub-tema moderasi beragama memperkerati diberhubung sebagai modal sosial untuk mendopang Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Dalam keadaan sehat, mahalafiat, dan penuh persaudaraan Atas nama pribadi dan keluarga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Berhubungan masyarakat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 salah satu agama, tapi semua agama memiliki apa yang dinamakan dengan cinta kasih, di agama Islam ada cinta kasih, di Kristen ada cinta kasih, di Hindu ada cinta kasih di Buddha ada cinta kasih, di Kofuncu ada cinta kasih, semua seluruh agama ada, oleh sebab itu tidak ada tempat di Nusa Tenggara Timur ini bagi mereka yang intoleran oleh sebab itu, tadi saya mengutip, tidak paling mengatakan bahwa toleransi itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawarkan karena itu merupakan kodrat manusia, hidup pun merupakan hidup kodrat manusia kalau dia tidak hidup pun, berarti dia melawan kodrat manusia, dan melawan kodrat manusia, berarti melawan kehendak yang ilahi, yang menciptakan kita di samping itu pemerintah tetap kami menjadi motivator stabilisator dan dinamisator dalam memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan rukun lancar dan tertibu baik di teren maupun antarumat dan agama oleh karena itu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kemenangnya mempunyai kewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat bapak ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati kegiatan ini merupakan ajang dalam kita menyamakan visi dan persepsi secara bersama untuk pembinaan kerukun yang lebih dinamis dan humanis baik interen umat beragama antarumat beragama maupun antarumat beragama dengan pemerintah yang merupakan pilar penting dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara apalagi masyarakat Yusuf Tenggara Timur yang menjemuk terkiri dari berbagai agama suku, ras dan adat istiadat yang berbeda keragaman ini di satu sisi merupakan kekain budaya bangsa di daerah ini yang sangat berharga serta menjadi kebanggaan kita sudah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kemampuran namun sebaliknya kemenjemukan ini dapat melimpuhkan konflik sosial suku ras bahkan agama yang sangat mengancam perpecahan dan integrasi nasional jika kita salah mengelolanya atau salah persepsinya salah satu cara yang perlu kita lakukan dalam rangka pembelum agama dan mencegah konflik adalah dengan membangun kesadaran untuk selalu memiliki sikap paspada serta menjaga saling pengertian antara pembelum agama di masyarakat dan tetap menjaga persatuan sebagai satu bangsa dan serta na'ayat kehidupan para agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dalam suasana yang sangat kondusif ini semua karena peran tokoh dan pemuka agama dan menjelis agama dari masing-masing agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluan kepada umatnya untuk itu saya berharap agama dapat menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya sehingga akan tumbuh rasa persaudaraan di antara sesama dan tidak mempertentangkan perbedaan karena pada dasarnya agama adalah mengajarkan tentang kebaikan dan berdamaian hadirin yang saya hormati saat ini kita terus melanjutkan peraksanaan berbagai program pembangunan daerah saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan lembaga agama dan para tokoh agama telah berpartisipasi dalam memajukan pembangunan maupun dalam memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kiranya segala dukungan kerjasama dan partisipasi ini terus menerus kita tingkatkan dan mari kita bekerja lebih keras lebih cerdas dan tuntas dalam membangun Nusa Tenggara Timur dalam semangat NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI melalui kesempatan ini saya juga mengharapkan dukungan kerjasama dan partisipasi kita semua dalam memelihara suasana yang kondusif bagi tersegaranya pembangunan di daerah tugas kita adalah memelihara kerukunan dan kebersamaan dengan merajut kesaudaraan dan kekeluargaan yang mungkin terpolarisasi karena isu agama isu suku isu ras isu golongan dan lain sebagainya karena Nusa Tenggara Timur yang maju dan sejahtera hanya bisa dibangun dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan kita menyadari bahwa zaman sekarang adalah zaman digital waktu sudah berubah kita juga harus berubah di dalamnya sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof romami punjangga romami mengatakan tempura mutatur etnos mutatur in ilis waktu berubah kita juga harus berubah di dalamnya tetapi dalam keberubahan di dalam diri kita harus memiliki tiga dimensi dimensi pertama adalah dimensi ideal mengakui ajaran agama kita mengakui perbedaan rambut warna kulit dan sebagainya ciri khas dari seseorang kepribadian seseorang tetapi ada yang namanya dimensi realistis untuk meramu dalam interaksi dengan relasi sosial di Nusa Tenggara Timur mari kita gunakan apa yang dinamakan dengan dimensi fleksibilitas di dalam muslim terkenal agamamu untukmu agamaku untukmu lakum didukum wali adik di agama kristen terkenal dengan cinta yang sesama manusia seperti dirimu sendiri di agama Hindu ada trihita kerana yaitu pariangan dengan Tuhan pelemangan dengan lingkungan dan pahuman dengan sesama manusia di dalam buddha ada cinta kasih di dalam muslim juga ada cinta kasih dalam konfucu itu juga memiliki cinta kasih cinta adalah adanya care adanya share dan adanya fair ada perhatian ada kebersamaan dan adanya kejujuran Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini terima kasih atas kerjasama dan partisipasi kita semua dalam sukseskan kegiatan ini selamat melaksanakan kegiatan ini dengan sikap yang terbuka sambil tetap memelihara sikap saling menghormati satu sama lain sehingga apa yang mau kita capai bersama dari pertemuan ini dapat terwujud Bapak Ibu saya senang sekali bahwa forum ini bagaimana kita menularkan kepada generasi penduduk generasi penduduk kita yaitu para mahasiswa sekolah yang paling tinggi di dunia ini adalah siswa yang maha mereka yang sekolah S2, S3 tidak maha tidak mahasiswa tetapi yang siswa yang maha itu mereka yang kuliah di universitas di akademi di politik di apapun yang namanya perguruan tinggi mereka adalah mahasiswa tentu saja mahasiswa memiliki daya nalar yang lebih daripada kita di luar karena setiap kali dia melakukan didaktif metodik setiap kali dia belajar setiap kali dia membaca setiap kali dia melakukan analisa oleh sebab itu forum ini saya menyambut baik karena kita akan menularkan atau melakukan diskusi atau melakukan refleksi kritis dua belah pihak saling menghormati baik dari kita sebagai FKUB dan kemudian mahasiswa sebagai generasi penerus dan generasi penerat terpelajar dan generasi yang memiliki daya intelektual lebih daripada mereka yang tidak berperilikan sebagai mahasiswa akhirnya semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian dan memperkukum NTD sebagai usaha terindah toleransinya saya menghimbau kepada para mahasiswa air generasi penerus mulailah anda di sekolah di kuliah tidak boleh membeda-bedakan agama ras suku dan sebagainya marilah kita harus mempopulerkan dalam sikap dan dalam tindak kita kata-kata kita bisa menggerakkan orang teladan harus bisa menarik orang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan oleh the founding father kita saya kira itu itu saja beberapa poin yang saya berikan pada sambutan saya pada pagi hari ini semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa membimbing dan melindungi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salve om santi 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 om namo budaya salam kebajikan salam sehat sekian dan terima kasih salam perhubungan dengan seizin Tuhan yang maha kuasa dan rindu dari Allah SWT dan seizin Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pertemuan ini saya membuka secara resmi pertemuan ini terima kasih terima kasih